Intro Selamat siang Permisah Global News 7 Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAP PRI Menggelar acara di Jakarta pada Kamis 16 Februari 2023 Untuk pelantikan atau pengukuhan DPC Jakarta Selatan dan Jakarta Barat Acara ini juga dihadiri Ayu Soraya Selaku mewakili DPP PA-PPRI Dan Bapak Tamin Pembina Ketua Dewan Pembina BAP PRI Berserta Emi Damayanti Ketua DPJ BAP PRI Jakarta Barat Berikut laporan kontributor Global News Handoko Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Dari DPP PA-PPRI Ibu Ayu Soraya Pak Ones, Pak Rode, Penasehat DPP PA-PPRI juga yang saya selamat hormati Bapak Tahir Mustafa Yang saya hormati Ketua DPP PA-PPRI DKI Ibu Andi 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 Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu Pertama-tama Patutlah kami Memajatkan puji syukur Karir Allah SWT Karena pada hari ini Kamis 16 Februari 2023 Kita telah melaksanakan Pelantikan dan penumpuhan DPC PAPRI Jakarta Selatan dan Barat Tak ada kata yang dapat saya ucapkan Selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas amanah yang diberikan kepada kami Sebagai Ketua DPC Jakarta Barat Untuk khusus Jakarta Barat Saya mengajak Teman-teman semuanya Untuk saling bersinergi Agar kita bisa melaksanakan Apa tujuan Dan cita-cita kita kedepannya Untuk musik Indonesia Saya sebagai ketua Yang baru saya dilatih ini Tidak akan bisa bekerja Atau bergerak sendiri tanpa Dari Bapak-bapak, Ibu-ibu Pengurus DPC PAPRI Jakarta Barat Olehnya itu Sekali lagi Saya mohon Kerjasama Saling bersinergi Agar apa yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik Demikian juga Kepada teman-teman PAPRI seluruhnya Marilah kita saling Bekerjasama Untuk Masa depan PAPRI Saya rasa cukup sekian Musik Indonesia Kita semua satu Terima kasih Wakilai Pakilai 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi IDKI Jakarta Melalui Pergunaan dan Perlindungan hak-haknya Sebagai tindak Lanjutnya DPD Bersama DPC PAPRI DKI Jakarta Selatan Jakarta Timur Dan ada lima wilayah Kalau gak salah ya Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Barat Dan Kita Semoga Bisa bekerjasama Dengan pemerintah Melalui Kementerian Yang terkait Untuk melaksanakan Berbagai kegiatan-kegiatan PAPRI Yang bertunjuan Mengembangkan Subsektor Ekonomi Kreatif Di bidang musik Semoga terwujud Amin Ya Allah Amin Ya memang PAPRI Sudah Berapa Periode Jamannya Pak SBI Itu kita Mencangkan Hari musik nasional Yang akan Kita Perayakan Atau kita Tingganti Di tanggal Sembilan Maret Sembilan Maret Itu diambil Dari Hari lainnya Bapak Bukum Subrakman Sebagai penyertan lagu Indonesia Raya Kita ambil Mudah-mudahan Nanti Di tanggal Di bulan Maret Tidak harus Di tanggal Sembilan Mudah-mudahan DPC DPC PAPRI DKI DKI Bisa Menjengahkan Acara Seperti 17 Agustus Ya Mudah-mudahan Semarak Itu semarak Daripada 17 Agustus Terima kasih Pertama Tadi masuk Memang kita Harus Mencetak Penyanyi-penyanyi Cilid Yang handal Saya Dukung Miris Anak-anak Itu tadi Nyanyi Yang belum Sepatasnya Mereka Masih Kecelitur Menyanyikan lagu Laku Orang Dek Mudah-mudahan Kita Kita Semuanya Dengan Bersatu Berjasama Berkolaborasi Mudah-mudahan Dan mewujudkan Impian kita Semuanya Musik Indonesia Semakin jaya Akhir kata Anak kecil Duduk di papan Cakel Memakai dasi Juga selana Ada 5 menit Saya diada Diri depan Semoga Memberi makna Salam musik Indonesia Kita Semua Lagi ya Salam musik Indonesia Semangat lagi Salam musik Indonesia Kita 22 sampai Tahun 2027 DPD Papri Jakarta Selatan Dan Jakarta Barat Merupakan Embryo Dari Keputusan Ragerda Pertama DPD Papri DKI Jakarta Yang Dilaksanakan Pada 11 Oktober Tahun 2022 Yang Kedua DPD DPD tersebut Telah melaksanakan Rabat Pleno Pemilihan Ketua DPD Sesuai dengan AD dan ART Papri DPD Papri Jakarta Selatan Dan Jakarta Barat Diharapkan dapat Menggat bergantian Tangan Dengan DPD DPD Papri DKI Jakarta Serta lainnya Akan Melaksanakan Kebijakan Yang Diamanatkan Oleh Organisasi Papri Di bawah Pemimpinan Saudara Saudari Rita Dina Kandi Sebagai Ketua DPD Papri Jakarta Selatan Dan Saudara Ratni Yati Sebagai Ketua DPD Papri Jakarta Barat Dapat Menggerakkan Para Pencipta Lagu Penyanyi Pemusik Untuk Menjadi Pelaku Musik Yang Mampu Menisi Kebutuhan Industri Musik Bijak Membangun Jaringan Kerja Yang Sama Baiknya Dengan Musik Lainnya Seperti Halnya Industri Jaring Industri Rekaman Dan Industri Panisata Dan Interten Di Jakarta Kami Berharap Kepengurusan DPD Papri Jakarta Selatan Dan Jakarta Barat Dengan Hormat Yang Baru Dapat Beterja Sesuai Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Taga Papri Dan Menjaga Harkat Dan Wartabat Papri Khususnya Di DKI Jakarta Akhir Kata Saya ucapkan Selamat Kepada Ketua Dan Pengurus DPD Papri Jakarta Selatan Dan Jakarta Barat Selamat Beterja Wassalamualaikum Warahmatullahi Bersambung Bersambung Salam Musik Indonesia Terima kasih Dan Jangan Jurumat Ibu Ayu Suraya Selaku Waktunya Komun DPD Papri Dan Kepada Yang Mewakili Dari Kepali Jakarta Selatan Kemudian Ketua DPD Papri DKI Serta Khusus Kepada Yang Hari Dilar Ibu Keper Gigi Dilar Kandil Selaku Ketua DPD Papri Jakarta Selatan Dan Ibu Terima Ketua Mayantin Selaku Ketua DPD Papri Jakarta Selatan Syukur Alhamdulillah Kepada Selatan Ini Kita Semuanya Masih Kesehatan Dan Selatan Sehingga Bisa Menyikuti Pelantikan Dan Pengukuhan DPD Papri Jakarta Selatan Dan Kepala Tidak Tidak Berubah Dari Bersejarah Bersejarah Khususnya DPD DKI Yang Mungkin Selama Ini Kepengurusannya Kosok Nah Alhamdulillah Mulai Hari Ini Sudah Isi Dari Papri Adalah Organizasi Misalnya Tanggah Sarah Sekalian Sudah 28 DPD Seluruh Indonesia Bukan Oral Sini Kecil Sehingga Kemerdana Ini Jangan Diterjikan Artinya Apa Setelah Diadakannya Kelantikan Di Kata Sultan Saya Berharap Mampu Menggerakkan Kegiatan Sini Di Daerah Yang Masih Masih Kita Bisa Berkutus Sama Dengan Ya Setelah Ini Mungkin Audit Dulu Bagaimana Masih Masih Nanti Ada Sebang Pol Yang Disitu Yang Mengarahkan Sampaikan Mungkin Punya Program Bagi Tidak Terus 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 Selama Ini Kita Tak Perhah Lagi Ada Penyanyi Cilik Yang Dulu Ada Cikak Kos Woyor Ada Di Berselam Di Ramai Sopa Di Nomari Anda Dan Sekarang Sudah Berapa Terlaku Ini Kita Bisa Manfaatkan Ini Mengandakan Pesitival Agar Anak Penyanyi Cilik Dan Sekarang Apa-apa Penyanyi Cilik Banyak Eko Pro Tidak Pas Dan Sekarang Di Indonesia Maaf Di Indonesia Begejar Bukan Masanya Anak-anak Ini Sekopi Lagi-lagi Dewasa Kita Bikin Terobosan Paling tidak Diadakan Dari Masing-masing Nilai Masing-masing Adakah Bikin Lomba Lagu Nanga Atau Mungkin Pak Arifat Lomba Bisa Dianak Saya Yakin Mas Tidik Lomba Musik Gampang Promong Saya Yakin Mas Tidik Bikin Mereka Masing-masing Dengan Adanya Momentum Ini Manfaatkan Bisa Mengisi Kilihatan Bila